Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut keterangan Kodijah, asisten rumah tangga, sebelum masuk dan merampok, pelaku lebih dulu numpang berteduh dari hujan yang begitu deras di samping rumah sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, Minggu 30 Juni siang. Terima kasih. Namun tiba-tiba pelaku masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci dan langsung ke ruang dapur. Saat itu korban sedang makan ditodong dengan senjata yang terlihat mirip dengan senjata api. Merasa ketakutan, korban diminta pelaku untuk diantarkan ke ruang kamar. Namun pelaku melihat anak-anak tersebut memegang handphone. Sontak pelaku langsung meminta handphone tersebut dan membawanya kabur. Berarti dia masuk melalui pintu? Ini dibukanya pasapun. Waktu yang dia melihat, disini lihat dari situ saja. Tidak betul. Lalu membuka pintu sedikit saja. Tiba-tiba sudah menodong piston. Dimana Ibu ditodongnya? Disini. Disitu? Bilang apa dia, Bu? Cerahkan beberapa harga, uang, dan HP. Terus apa aja yang bilangnya dari anak-anak dia, Bu? Sudah, tidak bilang apa-apa. Cuman saya dikira, ini dimana kamar bos kamu. Sudutnya itu di... Ya saya tunjuk saja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Kau tahu yang disekap orang berapa, Ibu? Tujuh. Tujuh. Sama Ibu ya? Iya. Pistol tetap di pekalnya? Barang yang diambil apa aja, Bu? HP dua. HP dua. Memang saat itu hujan, Bu, ya? Iya, hujan. Jadi alasan dia bilang apa, Bu? Tadinya numpang berita dulu. Numpang berita dulu. Apa aja, Bu, yang diambil. Korban langsung melaporkan ke polisi atas kejadian tersebut dan pelaku masih dalam pengejaran.